Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Biarkan mereka berkembang dengan meritukrasi yang baik, sehingga pada saat menduduki jabatan, tidak ada lagi jual-beli jabatan. Yang kedua, jangan biarkan mereka stor pada pemimpinnya. Memang paling banyak keyword terkait dengan ini memang Pak Prabowo malam ini cukup banyak dibicarakan di sosial media. Polemik format debat Cawapres berakhir dengan dilaksanakannya debat pertama para calon Presiden Republik Indonesia mendatang. Dalam debat pertama, para calon Presiden beradu gagasan semerlang untuk Indonesia yang lebih baik di masa datang. Kemeriahan debat menjadi salah satu gambaran bahwa kontestasi demokrasi dapat berlangsung dengan gembira. Kemeriahan ini ikut tergambar dalam tren percakapan di media sosial. Alexander Wibisono, Deputi GM News and Current Affair Digital Kapas TV mengungkap diurundah percakapan yang terjadi pada platform Instagram, Twitter, atau X, dan Facebook. Kami memonitor tiga keyword. Satu pasang Anies Baswedan, kedua Prabowo Subianto, dan yang ketiga adalah Ganjar Pranowo. Kalau kita bicara Anies Baswedan, ini didominasi oleh keyword-keyword yang sesuai dengan topik. Tapi ham itu cukup ramai dibicarakan. Yang jadi paling sorotan ya. Betul. Jadi ini kalau semakin besar, semakin hukum warnanya itu semakin banyak dibicarakan. Impension. Ada debat, hukum. Nah di luar topik-topik itu ada keyword Prabowo. Ada capres gitu ya. Nah ini untuk Anies Baswedan. Terus kemudian kalau kita lihat Pak Prabowo Subianto masih sama. Nah cuman di sini kata Prabowo-nya lebih besar. Kalau tadi di Anies lebih kecil, sekarang di Pak Prabowo lebih besar. Nah selebihnya ham tetap menjadi fokus utama dari percakapan itu. Nah yang membedakan juga ada kata aktivis di keyword-nya Pak Prabowo. Mungkin tadi sempat Pak Prabowo memperkenalkan para aktivis yang ikut di timnya. Lalu bagaimana dengan Pak Ganjar? Kalau di Pak Ganjar tetap sama, tapi tetap ada kata Prabowo. Nah jadi kalau kita lihat, memang paling banyak keyword terkait dengan ini memang Pak Prabowo malam ini cukup banyak dibicarakan di sosial media. Keyword ketiga nama kandidat capres selalu disertai dengan kata HAM atau hak asasi manusia. Debat seru antar kandidat capres terjadi dalam pembahasan tema pemerintahan, hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, serta kerukunan warga. Capres nomor urut satu Anies Baswedan mendapat pertanyaan tentang peran partai politik dalam demokrasi di negeri ini. Anies menyoroti turunnya indeks demokrasi Indonesia dan keleluasaan publik untuk mengemukakan pendapat. Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada tiga. Satu, minimal tiga nih. Satu, adalah adanya kebebasan berbicara. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses pemilu, proses pilpres yang netral, yang transparan, jujur, adil. Dan kalau kita saksikan akhirnya ini, dua ini mengalami problem. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Bahkan pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik. Misalnya Undang-Undang ITE, atau pasal 14-15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946. Itu semua membuat kebebasan berbicara menjadi terganggu. Yang kedua, oposisi. Kita saksikan minim sekali adanya oposisi selama ini. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang diberi kesempatan untuk menanggapi pendapat Anies Baswedan, menyatakan pendapat yang berbeda. Prabowo mengungkit dukungan partainya untuk Anies Baswedan dalam kontestasi pilkada DKI Jakarta. Mas Anies, Mas Anies. Saya berpendapat, Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi. Anda terpilih. Pembahasan subtema pemberantasan korupsi menjadi salah satu yang dinanti publik calon pemilih. Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo meyakini pemiskinan pelaku korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset akan menjadi cara terbaik melawan korupsi. Yang pertama dari si penegakan hukumnya dulu. Maka kalau saya mulai dari sini, maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan. Yang kedua, perampasan aset. Maka segera kita bereskan Undang-Undang Perampasan Aset dan untuk pejabat yang korupsi, bawa ke nusaha kambangan. Agar bisa punya efek jera bahwa ini tidak main-main. Namun yang perlu diberikan adalah contoh dari seorang pemimpin. Bahwa dia hidup sederhana, dia tidak bermewah-mewah, dia mengajarkan bagaimana integritas itu dibangun. Untuk para pejabat, ada dua yang penting sekali. Satu, biarkan mereka berkembang dengan meritokrasi yang baik sehingga pada saat menduduki jabatan, tidak ada lagi jual-beli jabatan. Yang kedua, jangan biarkan mereka stor pada pemimpinnya. Debat kedua akan diselenggarakan pada 22 Desember 2023. Pada debat kedua, giliran para calon wakil presiden yang akan beradu gagasan. Ketua KPU Hasim Asyari mengatakan format debat cawapres akan sama dengan debat pertama yang menampilkan para calon presiden. Soal debatnya ini menarik atau tidak, tentu yang bisa menjawab adalah para pemirsa. Segmen 2, 3, 4, dan 5, boleh dikatakan full pertanyaan. Yang saya cekkan pembagiannya, jadi yang segmen 2 dan 3, rumusan pertanyaan disiapkan ke panelis. Tapi yang 4 dan 5, boleh dikatakan lumut nih pertanyaannya asing-asing capres. Dan model seperti ini atau format seperti ini juga akan kita gunakan untuk debat selanjutnya. Kompas TV akan menjadi salah satu televisi yang menyiarkan debat cawapres yang sempat menjadi perdebatan publik. Menyampaikan gagasan dan mengujinya di hadapan publik menjadi cara terbaik untuk mengetahui rencana para calon pemimpin bangsa ini. Bagi masyarakat, perjalanan bangsa ini selanjutnya adalah menuju Indonesia yang bebas dari diskriminasi, merdeka dalam demokrasi yang mumpuni, serta menjadi bangsa yang mandiri dan kembanggaan para pendiri negeri.